Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di YouTube channel kali ini saya akan memvideo atau men-review proses proses pengumpasan kelapa kalau pasal ininya butik ya butik kelapa ini di daerah gemulyo pangandaran selamat siang pak dengan bapak siapa selamat siang dengan bapak siono gemulyo gemulyo tapi kecamatan pangandaran pangandaran proses apa aja ini pak seperti ini ada yang seperti ini ini namanya kalau itu produk PM ya bikin kelapa putih putih kepanjangannya itu white mix ini dijual ke pabrik yang ada di pengundaran kita matahari pabrik penumpahan kulit aris wm 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 Hai lagi diambil caranya Oh bukit santan kering-kering-kering ini apa ini apa ini apa ini ini apa ini ini atau dimanfaatkan lagi nih biasanya kan kita jemur kalau tidak dijemur diopan sampai dikaring kita jual penghubung kalau ada penghubungnya ini buat apa ini Pak yang saya menyayal seperti ini ini banyak perbija atau perkilau juga enggak untuk ini proses penghubungan penghubungan batoknya ini harganya satu putih 100 rupiah 100 rupiah ini 100 rupiah ini 100 rupiah ini kelapa dari mana apa ini kelapa dari dari kampung-kampung tersebut terbuka terlihat yang berapa yang abcd-nya itu Hai kota-kota ini yang dalam ke kota-kota ini yang kecil-kecilnya berarti ini cuma separohnya ya mungkin banyak-banyak alatnya cuma apa itu seperti ini kita beli di ini alatnya cuma seperti ini nih ya di pasar atau ditolak-dolaknya jadi sudah ada ya gampangnya ini untuk alat ini nih ini ada kecacangnya ini ada khusus ya ini biasanya kan beli dari tukang besi ya namanya pisau-pisau ini bisa di setel ya ini bisa setel kalau ini dibuka mungkin nah ininya kan lainnya kalau udah enggak udah agak tumpul ini bisa di asal aja biasa jadi udah bisa di setel alatnya cuman sesedaran seperti ini ini bisa menghasilkan lebih cepat kalau lagu ini udah topesnya balik batu hari dapat satu gitar setengah ini dapat nah ini untuk batok ini hanya sudah menghundung ini untuk dijual kemana tapi kalau ini sudah cukup banyak Look kita juga kita juga coba ada tapi dijualnya per mobil apa ini biasanya kita Hai berapa 500 perpilu tidak ada satu mobil satu mobil biasa mencapai 7 ton atau 6 ton 10 ton baru kita biar jadi nunggu satu mobil ya kalau ini pembutikan dalam satu hari berapa biji kalau ada banyak kita bisa mencapai satu hari itu 4.000 4.000 biji per hari wah lumayan banyak ini jadi kalau kita biji biji karena kelapa yang semacam dunia ini mungkin bisa 1 ton 2 ton ini ya nah ini dengan orang-orang yang bisa ke 1 ton dengan kita dengan 1 ton 2 ton 2 ton lumayan banyak ini usahanya Bapak Suyono ini sudah sangat besar maju karyawannya banyak mudah-mudahan kedepannya lebih besar lagi lebih maju lagi dan lancar terus Bapak Suyono dikasih kesehatan amin oke terimakasih pak atas informasinya mudah-mudahan usahanya tambah maju tambah sukses dan bapaknya diberi kesehatan wah terimakasih oke sahabat usir channel dimanapun anda berada dukung terus video saya dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya terimakasih ini proses menurunkan kelapa ini kelapanya super-super ini pekerjanya banyak nih para ibu-ibu tuh pekerja semua nih tuh pekerjanya banyak sekali ini tempat ini tempat ini kata yang bisa di cokel ini yang BS ini lapa BS nanti dibikin koprah nah ini bubosnya ini tempat air kelapanya ini banyak atau 40 jiligen ini tempat penggarangan 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 kelapanya seperti ini ini masih kosong ya belum bisik ini yang kering juga di apun ini proses pemputihkan ini batok kelapanya sangat menggunung ini seperti gunung ini nantinya dibakar untuk bahan arang atau pembuatan briket ini bisa ini ini untuk pembuatan briket seperti ini banyak ini belum dimuat ini proses pengupakan kelapa dari batoknya ini ini namanya butik ya namanya butik tuh karyawannya banyak ini nenek-nenek juga ikut ini ada bapak-bapak juga ikut ini ikut butik juga kalau satu hari dapat berapa kilo pak sampai 80 kilo butiran 400 butir butiran 1 butir itu berapa 100 rupiah lumayan buat beli rokoknya oh iya iya satu hari telah dapat 80 butir 800 800 800 lumayan 40 ribu iya lumayan lah dari pada nganggur ini ibunya kalau satu hari dapat berapa biji bu enggak tentu enggak tentu enggak ini 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 yang paling sempat dapat berapa satu hari ini tempat berapa satu oh ini mah proses atas ini nyerut oh ini mah nyerut jadi satu hari satu kintal satu kintal satu kilonya berapa 400 400 perak 400 perak iyalah hahaha lumayan 400 dari satu kintalan lumayan kepaling kalau satu hari dapat satu ton itu berapa ini ini proses nyerut yang satu hari dapat berapa kilo bu yang ini lagi satu kintal wah ini lebih cepat lagi nih lebih cepat nih satu hari dapat berapa ilmu kalau apanya banyak dihadapan sekitar setengah lebih cepat lagi nih lihat nih pekerjaannya lebih cepat ini ternyata juga lihai juga lihat dapat satu kental setengah ini termasuk juga profesional ini ini proses nyerut yang ini butik ini karyawannya banyak banget nih kebanyakan para ibu-ibu air kelapanya nih dimasukkan ke jeligen air kelapa harga murah ini satu jeligennya berapa Pak jualnya satu jeligen Rp7.000 sekarang sekarang Rp7.000 ini untuk bahan buat apa yang buat apa yaitu buat semacam apa itu agar ya agar yang dipotong di kota kita yang kemasan teh gelas ya ini kalau yangnya kemana ini Pak ini diambil dari orang ini orang pengandaran pengandaran kebulan ya untuk dibawa ke kadang-kadang kita jual ke Jawa berarti ini jauh ya itu untuk batoknya itu banyak banget itu kita jual per kilo per kilo satu jualnya berapa biasanya 1500 1500 kita jual ke kadang-kadang ke Jawa Jawa juga ya sampai sepuk jadi yang daerah sini enggak ada yang bikin arang atau gimana pengurang tahu yang mungkin karena channel pemasarannya kurang ya jadi lompatnya jauh ke Jawa ini ada yang ke Soro ada yang ke Ragen ada yang ke apa itu kalau ke sana Jombang sampai Jombang ke Jauh lumayan pasang nam ya 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 ya